10 orang mahasiswa Universitas 11 Maret Solo, Jawa Tegah diambankan petugas saat membentangkan poster di depan kampus pada seni siang. Asi ini dilakukan di saat kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke kampus UNS. Dalam video yang dibagikan oleh KompasTV, terlihat sejumlah mahasiswa UNS Solo, Jawa Tegah diambankan petugas. Mereka sebelumnya membentangkan poster di haltebus depan kampus yang isinya pun beragam, mulai dari sindiran halus hingga pertanyaan pada pemerintah. Presiden BEM UNS pun mempertanyakan kenapa dilakukan penangkapan, padahal aksi mereka tidak melanggar aturan maupun etika. Kurniananda, BEM Universitas Jambi juga angkat bicara dan bekecam aksi penangkapan terhadap sejumlah mahasiswa UNS tersebut. Baginya aksi penangkapan tersebut telah melangkahi dan mencoreng hak-hak demokrasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia, hidup perempuan Indonesia. Perkenalkan saya Kurniananda, Presiden BEM KBM Universitas Jambi berada di 2020-2021. Kita sangat menyayangkan hal yang terjadi saat tanggal 7 penangkapan seorang warga yang menyuarakan hak-haknya kepada Presiden Joko Widodo. Dan hari ini, terjadi lagi penangkapan 10 mahasiswa di UNS yang didatangi dan dihadiri juga oleh Presiden Joko Widodo. Tentu hal-hal ini mencoreng dan melangkahi hak-hak demokrasi. Dan saya mengecam keras dan mengutuk keras hal-hal yang terjadi, semua hal yang melangkahi serta mencoreng nama demokrasi di Indonesia. Jika rakyat ditelantarkan hak-hak demokrasi dilangkahi, tak ada satu kata, lawan. Sementara dari kepolisian, hingga kini belum memberikan konfirmasi terkait hal ini. Dan belum ada rilis apakah mahasiswa yang diabarkan masih ditahan atau sudah diperbolehkan pulang. Terima kasih telah menonton!